Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok, channel kesayangan kita semua. Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada kalian bagaimana caranya mengatasi sebuah laptop, PC, ataupun komputer yang terasa sangat lambat. Nah, jadi mungkin di sini diantara kalian ada yang mengalami hal seperti itu ya untuk laptop, PC, ataupun komputer yang kalian gunakan itu terasa sangat lambat alias tidak nyaman ya jika kita pakai. Oke sobat, dan sebelum kita lanjutkan video ini buat kalian yang baru bergabung di channel Kak Yok jangan lupa kalian klik kompon subscribe ya dan jangan lupa juga kalian hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru di channel ini. Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi ya dan sekarang mari langsung aja kita simak ke tutorialnya. Oke sobat, kita lanjut. Nah, jadi untuk langkah awalnya di sini silahkan kalian klik pada bagian menu start ya atau start menu. Untuk di Windows 7, Windows 8, Windows 10 itu dia pasti ada ya tinggal kalian klik saja lalu silahkan kalian tulis this client up Nah, tulisannya seperti ini sob ya this clean up Nah, silahkan kalian klik dan silahkan kalian pilih partisi yang ingin kalian bersihkan Nah, jadi fungsinya ini adalah di mana sebuah partisi ini akan kita scan sob ya untuk mencari sebuah file-file sampah Nah, jadi file-file disinilah yang akan kita hapus ya Tenang sob ya disini adalah sebuah file-file yang sudah tidak terpakai lagi ya Nah, disini jadi yang saya contohkan kepada kalian untuk men-scan sebuah partisi yang lokal di C ini ya kita pilih yang C lalu kita pilih OK Nah, dia sedang proses ya sedang men-scan Nah, jadi disini langsung terdetail sob ya untuk file-file mana yang akan kita hapus file sampahnya disini ada templolari ya ada offline webpacks ada file dari recyclebin ya ini bisa kita centang ya untuk kita pilih ada file stuplog ini nggak kepake semua ini sob ya tinggal kalian centang-centang aja ya nah ini dia sistem apa ini sistem quit ya ini sangat tidak penting sob ya jadi ini lebih baik kita hapus aja daripada menumpuk yang bisa mengakibatkan komputer atau laptop kita ini terasa lambat ya kebanyakan sampah nah untuk total sampahnya ya ini bisa kalian perhatikan sob ini ya di bagian total amount of the specs you gain ini ada 5,9 giga total sampah ya alias ukuran partisi yang tidak diperlukan ada 5,94 giga sob oke dan sekarang disini saya akan menghapus semua file sampah ini sob ya 5,94 giga ini oke langsung aja ya kita pilih oke are you sure kita pilih delete oke sedang proses ya oke sedang loading nah sudah berhasil sob ya nah jadi kalau bisa kalian tuh sob ya lakukan hal seperti ini ya seminggu sekali lah ya agar laptop, pc ataupun komputer kalian itu tidak terasa lambat karena fungsi dari disk line up ini sob ya ini sangat berfungsi sekali buat kita jika ingin membersihkan atau mensecan file-file yang tidak terpakai sob ya ukuran-ukuran partisi yang tidak terpakai ya bisa kalian pilih di local disk mana yang ingin kalian bersihkan ya oke jadi seperti itu nah saya rasa cukup sekian dulu sobat ya untuk video kali ini dan semoga saja video ini bisa mengedukasi kita semua dan buat kalian disini jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan silahkan kalian tulis saja komentar di bawah ini dan untuk kurang lebihnya disini saya mohon maaf dan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita bertemu lagi di video selanjutnya ya selamat menikmati